Intro Selamat pagi semua Anak hebat Surabaya Ayo kita belajar Bersama guruku Selamat pagi semua Anak cerdas Surabaya Ayo kita belajar Bersama SBO TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Surabaya Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan Dan tetap semangat dalam belajar Pagi ini kita berjumpa kembali dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Perkenalkan Ibu adalah Bumai Puspita Dewi Yang berasal dari SDN Dukoh Kupang 2 Surabaya Yang akan menemani Kalian belajar selama 30 menit ke depan Khusus kelas 4 Dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Sebelum kita mulai pembelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Ya Berdoa Mulai Berdoa Selesai Nah anak-anak Kalian bisa menyiapkan buku Alat tulis Maupun smartphone Kalian untuk Memotret materi Atau menulis materi secara langsung Tulis materi yang penting-penting Anak-anak Hari ini Kita akan belajar Tema 3 Peduli terhadap makhluk hidup Subtema 2 Pembelajaran 3 Tentang hewan Nah Anak-anak Coba kalian lihat Slide berikut Disini ada gambar beberapa hewan Jadi Di alam kita Atau di lingkungan sekitar kita Terdapat banyak sekali hewan Nah Hewan itu Bermanfaat untuk kita semua tentunya Bermanfaat untuk manusia Bermanfaat untuk tumbuhan Maupun untuk alam sendiri Contohnya Ya Seperti pada gambar di Berikut ini Disitu ada sapi Ada kambing Ada ayam Dan lain sebagainya Nah itu bisa kita manfaatkan semuanya Yang pertama Bagi manusia Bisa dimanfaatkan Untuk bahan makanan Contohnya Pada sapi Bisa kita ambil susunya Dagingnya Kemudian Yang kedua Untuk tumbuhan Kira-kira Apa ya manfaatnya Hewan untuk tumbuhan Ayo Siapa yang tahu Ya Betul sekali Jadi Manfaat hewan untuk tumbuhan Itu adalah Membantu penyerbukan Pada tumbuhan berbunga Sehingga terjadi Pembuahan Dan buahnya Bisa kita Konsumsi Atau kita makan Yang ketiga Itu untuk Lingkungan alam Atau untuk Keseimbangan alam Contohnya apa Cacing tanah Bisa membantu Menyuburkan Tanah Nah Hari ini sebenarnya Kita akan belajar apa Ya Hari ini Kita akan belajar Tentang Bagian-bagian tubuh Hewan dan Fungsinya Nah Anak-anak Ibu berharap Setelah Pembelajaran hari ini Kalian Bisa Mengidentifikasi Bagian tubuh Hewan Dan menjelaskan Masing-masing Fungsinya Yang pertama Hewan yang akan kita bahas Adalah Burung Atau Aves Burung Ini yang termasuk Dalam jenis burung Ini adalah Berbagai macam burung Kemudian ada juga Ayam Ada bebek Angsa Itu juga termasuk jenis burung Anak-anak Nah Ini ada video elang Kalian perhatikan Video Elang ini Kemudian kalian amati Bagian-bagian tubuh Dan fungsinya The epitome Of the majestu Eagles are simply The sovereigns of the air The United States The Bald Eagle Nowhere are there as many of these majestic creatures as on the Chilcat River Terima kasih Cengkeram Nah Anak-anak untuk lebih detailnya Apa saja bagian-bagian tubuh dari hewan elang atau burung kita lihat bersama-sama Yang pertama Bagian tubuh hewan itu dibagi menjadi tiga ada bagian kepala ada bagian badan dan ada bagian alat gerak Pada bagian kepala itu terdapat mata untuk melihat kemudian hidung untuk mencium bau telinga untuk mendengar dan paruh Nah kita lihat dulu paruhnya Karena paruh ini berbeda-beda anak-anak Jadi paruh ini berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya dan cara memperoleh makanannya Nah kita lihat bersama Pada elang ini paruhnya terlihat kuat kemudian tajam kemudian agak membengkok ke depan setaruncing Ini tujuannya untuk menggoyak daging mangsanya seperti yang ada pada video tadi Kemudian setelah itu bagian badan Bagian badan itu terdiri dari dada itu untuk melindungi organ dalam kemudian ada perut untuk mencerna Kemudian ada ekor Nah ekor ini fungsinya untuk keseimbangan Jadi keseimbangan saat burung terbang Kemudian setelah itu ada anggota gerak Anggota gerak terdiri dari kaki dan sayap Nah kakinya disini ada dua kaki Kemudian terdapat cakar Cakarnya yang lancip runcing ya dan kuat Itu tujuannya untuk mencengkram mangsanya Kemudian sayapnya kita lihat ada berapa ya sayapnya kita hitung anak-anak Ya betul sekali kalian hebat sayapnya ada dua Kiri dan kanan berarti itu sayapnya satu pasang Dua sayap kiri dan kanan itu disebut satu pasang sayap Nah sayap ini berguna untuk terbang Ada lagi yang lebih penting dari burung bahwa burung ini ditutupi oleh bulu Bulu ini berguna sebagai penutup tubuh burung untuk mengatur suhu tubuh burung Nah oke anak-anak untuk selanjutnya Kita akan membahas berbagai rakuan bentuk paruh burung Yang pertama adalah paruh bebek Kita lihat ya paruh bebek ini bentuknya panjang lebar dan berlamela Jadi seperti sisir di pinggir paruhnya itu seperti sisir gunanya untuk mencari makan di daerah lumpur Jadi ada lamela itu seperti tersaring gitu Kemudian yang kedua paruh pemakan ikan itu pada burung pelikan Bentuk paruhnya panjang dan berkantong Tujuannya untuk menyimpan hasil tangkapan Berikutnya adalah burung pemakan biji Contohnya pada burung nuri Bentuk paruh kita lihat pendek, tebal, dan runcing Fungsinya untuk memecah biji-bijian Yang berikutnya adalah paruh pemakan madu atau nektar Itu contohnya pada burung kolibri Nah kita lihat anak-anak kita amati Bentuknya panjang dan ramping Itu tujuannya untuk menghisap nektar bunga atau madu Untuk selanjutnya selain ragam bentuk paruh Juga ada ragam bentuk kaki burung Nah seperti contohnya pada ayam Pada ayam ini bentuk kakinya mendatar Itu disebut dengan kaki pengais Gunanya untuk mengais makanan di tanah Kemudian selanjutnya pada bebek Pada bebek itu terdapat selaput renang Gunanya untuk berenang dan berjalan di lumpur Kemudian yang ketiga Itu ada kaki petengger Itu gunanya untuk bertengger di dahan Yang selanjutnya Kaki pemanjat pada burung pelatuk Itu gunanya untuk memanjat pohon Untuk selanjutnya Untuk materi selanjutnya Akan kita bahas pada segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap bersama Bumai Dalam program belajar dari rumah Bersama guruku Sejak 1950 Emko mengabdi Emko mengabdi Mengubah yang biasa Menjadi luar biasa Emko Terima kasih 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 Tadi misai Kumis pada kucing Itu berfungsi untuk Mengetahui keadaan sekitar Jadi semacam detektor Atau pendeteksi Jika ada mangsa Seperti itu Nah untuk bagian badan Itu terdiri dari dada Terdiri dari perut Dan juga ekor Ekor Ini fungsinya Untuk keseimbangan Kemudian untuk selanjutnya Alat geraknya Berupa kaki Nah kita hitung kakinya ada berapa Satu dua tiga empat Ada empat kaki Yang berfungsi untuk berjalan Dan juga melompat Nah selain itu juga Kucing itu ditutupi oleh Rambut ya Bukan bulu ya Rambut Jadi rambut ini berfungsi sebagai penutup tubuh Untuk mengatur suhu tubuh pada kucing Nah selanjutnya Kita akan membahas tentang reptilia Reptilia itu ciri-ciri hewanya bersisik Ya tubuhnya ditutupi sisik dan berkulit keras Ya contohnya ular Kadal Komodo Nah dan masih banyak lagi Ada juga yang bercangkang anak-anak ya Jadi contohnya itu pada kura-kura Itu bercangkang keras Nah itu berasal dari zat kapur atau zat kitin Nah kita amati lebih detail Jadi pada bagian tubuh kadal Itu juga terdiri dari kepala Badan dan juga alat gerak Pada kepala itu terdapat mata, mulut, hidung, dan lain-lain Seperti tadi Kemudian ada dada Perut untuk mencerna Kemudian ada ekor Ya ekor ini digunakan untuk melindungi diri dari musuh Jadi misal ada musuh Si kadal ini akan memutuskan ekornya Ya namanya prosesnya itu adalah autotomi Nah itu proses memutuskan ekor untuk melindungi diri dari musuh Nah terus kemudian bu Ekornya bagaimana tumbuh lagi atau tidak? Tentu saja tumbuh lagi Ekornya akan tumbuh lagi Namanya Regenerasi Jadi untuk beberapa waktu akan tumbuh kembali Nah untuk selanjutnya Anggota geraknya Itu berupa kaki Untuk jalan Kemudian ada cakar Untuk mencengkeran mangsanya Nah selain pada Reptilia berikutnya Ada Ular Jadi ular itu bentuk tubuhnya Bulat memanjang seperti tali Kemudian kulit ular itu bersisik dan licin Nah ular itu tidak punya kaki anak-anak Jadi ular itu bergerak dengan menggunakan perutnya Nah Untuk selanjutnya Kita akan membahas tentang ikan Oke Kita lihat video ini Kalian lihat Ikan Alat bagian tubuh dari ikan Nah Anak-anak kalian tadi sudah melihat video ikan Nah sekarang kita amati dalam gambar lebih detailnya Nah ikan itu bagian-bagian tubuhnya apa sih? Tadi kalian lihat Ikan itu Bisa bergerak ya Berenang Ikan itu tadi punya kaki tidak? Tidak punya kaki Nah kita lihat bersama-sama Pada ikan Pada bagian kepala Sama Terdapat mata Untuk melihat Mulut untuk makan Kemudian ada insang Nah ini yang membedakan anak-anak Di sini ada insang Tapi di sini ditutupi ya Ada insang Nah insang itu fungsinya untuk apa? Insang itu fungsinya untuk bernafas Kalau kita bernafas dengan paru-paru Ikan bernafas dengan insang Nah untuk selanjutnya Ada ekor Nah ekor ini termasuk bagian badan Ini fungsinya untuk keseimbangan anak-anak Untuk membantu pergerakan di air Kemudian alat geraknya itu berupa sirip Sirip itu di sini kita lihat Ada sirip di dada Ada sirip di perut Dan ada sirip di punggung Fungsinya untuk berenang di air Berikutnya pada insekta atau serangga Kita lihat bersama-sama video dari capung berikut Menurut kalian amati ya Nah untuk berikutnya adalah capung ya kita lihat tadi kalian sudah melihat video capung Tadi capung terbang menggunakan apa ya Capung terbang menggunakan sayap Kita lihat berikutnya Capung itu terdiri atas bagian kepala Kemudian ada badan Kemudian ada perut Pada bagian kepala Itu terdiri dari dua bagian Yaitu mata majemuk Atau mata faset Ini anak-anak ya kita letak di sini Nah itu fungsinya Untuk melihat ke arah yang berbeda-beda Nah itu kelebihan dari si capung Kemudian Yang kedua bagian di kepala Itu ada sepasang antena Sungut kalau bahasa jawanya Sepasang antena Itu fungsinya sebagai alat peraba atau pencium Kemudian ada alat geraknya Nah sekarang kita hitung nih Alat geraknya ada sayap dan kaki Sayapnya ada berapa Kita hitung bersama-sama Satu Dua Tiga Empat Ada kanan di kiri Satu Dua Tiga Empat Itu dua pasang Karena ada di kanan dan kiri Kemudian kita lihat berikutnya Kaki Ini sudah bu guru zoom ya Kaki Kakinya kita hitung ya Yang di depan dua Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam kaki Nah karena ada kiri kanan berpasangan Jadi enam kaki atau tiga pasang Oke Berikutnya Tipe mulut pada serangga Ada beberapa tipe mulut pada serangga Pertama Mulut penghisap Itu pada kupu-kupu Namanya probosis Bentuknya seperti belalai gajah Itu digunakan untuk menghisap madu Atau nektar bunga Kemudian berikutnya Mulut penghisap dan penusuk pada nyamuk Fungsinya untuk menghisap darah manusia Berikutnya ada mulut penjilat pada lalat Itu gunanya untuk melunakan makanan Kemudian baru dihisap makanannya Yang berikutnya pada belalang Itu namanya mulut penggigit dan pengunyah Ya digunakan Untuk berfungsi untuk memotong daun Anak-anak untuk materi berikutnya Yaitu tentang amfibi Akan kita bahas pada segmen berikutnya Tetap bersama Bumai dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Terima kasih 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 Sekarang Kejadian Terima kasih Terima kasih Terima kasih yang hidup di dua alam di hidup di dua alam di darat dan di air selama hidupnya nah, contoh ibu jelaskan ya kapa ini ketika setelah menetas itu menjadi berudu itu hidup di air dia bernafas dengan insang nah, kemudian ketika dia menjadi dewasa halo halo walaikumsalam passwordnya belajar dari rumah belajar dari rumah pinter nah, ini dari siapa? di mana? dari sdn kedung cowek dari nadia di sdn kedung cowek oke nah, nadia ini ada kuis ya, ibu perlihatkan kuisnya nah, coba dijawab kuisnya mau tanya bentar ya oh, mau tanya oke iya, mau tanya apa sayang? bagaimana caranya menyesuaikan dani ya keseimbangan memang akan tidak punah bagaimana? diulangi bagaimana? bagaimana caranya menyesuaikan dan menjaga keseimbangan hewan agar tidak punah bagaimana caranya menjaga keseimbangan hewan agar tidak punah oke, ibu jad sekarang ya dengan cara dibudidayakan yang pertama ya agar hewan itu tidak punah yang pertama bisa dibudidayakan yang kedua kita tidak boleh memburu ya, anak-anak dilarang memburu kemudian yang ketiga pemerintah itu sudah menyiapkan tempat seperti taman nasional kemudian seperti cagar alam suwaka margasat itu gunanya untuk melindungi hewan agar tidak punah seperti itu nah, tapi kembali pada diri kita bahwa kita tidak boleh memburu dan kita berhak menasihati orang yang ingin memburu hewan-hewan liar di alam sekitar ya begitu ya, anak-anak apakah sudah puas dengan jawabannya? halo oke kita lanjutkan materi yang tadi ya ke skip banyak oke nah, tadi kata setelah dewasa itu halo 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 assalamualaikum dengan siapa ini? gimana? dengan jonatan di SDN dasar pembayu 3 jonatan oke mau bertanya atau mau menjawab kue sayang? halo bagaimana bagaimana? saya mau bertanya iya iya sayang mau tanya apa? bagaimana dengan bagian tubuh cacing dan fungsinya bagian tubuh dari? cacing cacing dan fungsinya oke oke bu guru jawab ya disini tidak ada slide nya tapi bu guru jawab jadi cacing oke bu guru jawab cacing itu bagian tubuhnya sama ada bagian kepala dan juga ada bagian perutnya itu yang memanjang itu perutnya kepala itu ya ada mata untuk melihat dan lain-lain kemudian di cacing itu ada kulit kulit yang selalu basah nah cacing itu bergeraknya menggunakan perut karena tidak mempunyai kaki seperti itu sayang ya oke sudah oke kita akan lanjutkan materi tentang amfibi jadi ketika katak itu menjadi dewasa dia akan hidup di darat dan dia bernafas dengan paru-paru maka dari itu katak selama hidupnya itu hidup di dua alam jadi di air waktu berudu dan di darat waktu menjadi katak dewasa nah kita akan melihat video katak berikut ini oke anak-anak kita lihat bagian-bagian tubuh dari katak yang pertama mulut mata dan ada telinga telinganya disini disini ada memberan timpani atau gendang telinga fungsinya sebagai pendengaran kemudian ada alat geraknya berupa kaki ada kaki depan dan kaki belakang ini lebih panjang karena membantu melompat kemudian pada kaki itu terdapat selaput renang yang fungsinya untuk berenang nah di katak sendiri ada kulit kulitnya licin dan basah itu membantu pernafasan anak-anak nah untuk selanjutnya nah kita kesimpulkan dulu pembelajaran hari ini jadi ini secara umum karena setiap hewan itu berbeda-beda bagian tubuhnya secara umum bagian tubuh hewan itu menjadi tiga kepala itu terdiri dari mata telinga hidung dan mulut badan terdiri dari dada perut dan ekor alat geraknya kaki sayap sirip dan perut nah untuk berikutnya kita lewati quiznya nah sekarang tugas tugasnya ini kalian kerjakan di rumah dengan didampingi oleh orang tua dan guru kalian jadi langkah-langkahnya carilah gambar atau video hewan dari internet didampingi oleh orang tua atau bimbingan guru via WA Group gurunya bisa mengirimkan link misalnya link hewan yang mau diamati nah hewan yang mau diamati adalah ayam gajah dan kumbang lalu amati bagian tubuhnya antara lain alat gerak dan bagian tubuh yang menarik kemudian buatlah tabel hasil pengamatanmu nah tolong di foto ya anak-anak ya di foto atau di screenshot biar cepat nah untuk berikutnya tabelnya seperti ini modelnya jadi ada nomor nama hewan bagian tubuh dan fungsinya tapi space-nya kasih yang yang agak lebar ya ini kan hanya contoh aja jadi kan nanti banyak bagian-bagiannya nah untuk anak-anak kelas 3 ini sudah siap di depan televisi karena sedang menunggu bu gurunya mengajar dari SBO TV kita pelanggan bersama-sama yuk Bu Yeni halo selamat pagi Bu Yeni selamat pagi hai oke kembali lagi ya dengan Bu Yeni dalam program belajar dari rumah bersama guru untuk siswa kelas 3 nah anak-anak untuk siswa kelas 4 ibu sudah selesai pembelajarannya ibu undur diri terlebih dahulu untuk anak kelas 3 silahkan bersiap-siap belajar bersama dengan Bu Yeni oke tetap belajar di rumah bersama guru sampai jumpa selamat pagi